Sambalnya diulek terus nih di sini. Nah ini menu rahasianya. Hai, ada yang baru lagi nih di daerah PIK 2. Bisa delivery order juga loh. Namanya Kedai Marjo, lokasinya di Rukan Osaka PIK 2. Begitu masuk, kita disambut etalase pecel ayam. Dan gerobak satu tangkar. Pas kita datang, tempatnya lumayan ramai nih. Pengunjungnya juga datang terus. Di dindingnya ada tempelan ini. Karena penasaran langsung kita cobain aja minumannya. Harganya Rp12.000 sebotol. Waktu dibuka, minumannya wangi pandan banget. Nggak terlalu manis tapi enak. Minuman kedua, ST Tawar Rp4.000. Pengobat pedas nih. Pertama, kita cobain dulu sotonya. Daging dan tomatnya dipotong-potong di gerobaknya. Yang ini soto tangkar daging Rp21.000 seporsi. Potongan dagingnya lumayan banyak juga nih. Besar-besar juga. Ditemani dengan tomat yang rasanya asam manis. Kuahnya juga gurih dan enak. Di meja depan ada emping yang harganya Rp4.000. Ada juga kerupuk putih yang harganya Rp3.000. Kalau soto sih harusnya lebih cocok pakai emping ya. Emping ditambah kuah soto memang mantap. Kita juga pesan nasi putih, Rp5.000 seporsi. Ada bawang gorengnya sedikit. Ada yang suka makan soto dengan cara kayak gini juga nggak nih? Buat yang mau ngeracik kuahnya, sudah disediakan sambal dan jeruk nipis juga nih di meja masing-masing. Lanjut, kita cobain pecel ayamnya. Nggak cuma ayam sih. Ada juga ikan lele, usus, kulit, ati, ampela, tau, tempe, dan yang terong rahasia. Karena nggak ada di menu. Sebelum ke makanannya, kita cobain cabenya dulu. Sambalnya enak. Dibuat baru terus di depan, langsung diulek di depan mata. Pedasnya agak nempel ya, nggak mau lepas dari lidah. Bisa ditambahin kecap manis juga biar ada manis-manisnya dikit. Kita cobain sate-sateannya dulu. Ada sate usus, 5 ribu. Sate kulit, 5 ribu. Lalu ada tau goreng, 3 ribu dapat dua potong. Yang ini rahasia, terong goreng, 8 ribu seporsi. Terong digoreng garing, lalu dikasih sambal tambahan. Bagian dalamnya empuk-empuk gitu. Kita juga pesan pecel lele, 16 ribu seporsi. Ukurannya lumayan besar, dagingnya juga empuk dan mantap. Ada lelapan timun dan sayur kol juga nih. Terakhir ada pecel ayam, 20 ribu. Kita pesan yang bagian dada. Ukurannya lumayan besar nih, dagingnya juga melimpah. Sudah digoreng sampai garing dan enak kayak gini. Ini menu lengkap di kedai marjo. Untuk menu bakmi masih belum tersedia, karena gerobaknya masih ada di bagian belakang. Untuk pilihan minumannya bisa langsung dilihat di kulkas ini. Lokasinya dekat dengan Osaka Hotel Peak Door. Sudah tahu belum mau ajak siapa ke sini? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ke channel Treat Fail ya. Nonton juga video rekomendasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih.